Robot Dilo di Bandara Soekarno-Hatta Siapa yang pernah mengunjungi Bandara Soekarno-Hatta? Bandara ini menjadi tempat mendarat bagi yang ingin berkunjung ke Jakarta, ibu kota negara kita. Bandara internasional ini juga jadi salah satu bandara paling sibuk di daerah Asia Tenggara lho. Letaknya ada di Provinsi Banten. Di sini ada tiga terminal. Nah, kali ini Bobo berkunjung ke Terminal 3. Saat berkunjung ke Terminal 3, kita akan disambut oleh robot yang lucu. Robot berwarna putih ini namanya Dilo. Dilo berada di Terminal Keberangkatan sebelum memasuki ruang tunggu. Yuk, kita kenalan dengan robot ini. Nama saya Dewan Bomo Prasetyo Mekloho. Biasa juga nge-Prasetyo. Saya di sini selaku asisten vice president of public creation and internal communication PT. Angka Satura 2, Kosero. Nah, saya juga ingin memperkenalkan di samping saya ini ada namanya Bobo Dilo. Bobo Dilo ini untuk teman-teman Bobo ini sangat menarik ya. Karena bisa menceritakan atau mencari tahu keperluan apa saja sih yang diinginkan oleh daerah rekan-rekan Bobo ini. Apakah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bandara? Kemudian bisa ditanyakan melalui robot Dilo tersebut. Nah, selain itu juga, selain Dilo, kita juga punya khasnya. Khasnya itu juga ada, dia juga menyatakan juga bahwa kita memasukkan pertanyaan yang akan masuk ke Jawa. Seperti itu, kira-kira. Dilo adalah singkatan dari Digital Launch. Robot ini memang berada di daerah Digital Launch Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat ini ada dua robot Dilo, yaitu di Terminal 2 dan Terminal 3. Selain Dilo, di daerah Digital Launch ini juga ada asisten virtual lho. Akses Wi-Fi, tempat bermain game, dan mesin isi ulang kartu elektronik. Robot Dilo ini dikelola oleh kakak-kakak dari PT Angkasa Pura 2. Mereka inilah yang bertanggung jawab atas Dilo. Baik saat mendatangkan Dilo ke bandara ini, sampai ke pemeliharaannya sehari-hari. Halo teman-teman Bobo, perlahakan nama saya kakak Alex, nama lengkapnya investor Alex, bekerja di PT Angkasa Pura 2.0 sebagai Senior Manager Service Delivery and Engagement. Halo teman-teman Bobo, nama saya kakak Ari, nama sekaliannya Ari Priyadna. di sini saya sebagai Digital Service Koordinator. Ya, semua orang atau semua penumpang bisa menggunakan fasilitas ini ya. Bahkan kalau di kita, di area terbindah kita itu kan berada di public area, jadi tidak hanya penumpang, pengantar juga bisa, jadi kalau sahabat Bobo misalnya mengantar keluarga, terus lagi berada di area Digital Lounge, nanti bisa langsung berkomunikasi dengan Dilo gitu, dengan cara-cara yang tadi sudah disampaikan. Nantinya Dilo ini akan ada di seluruh bandara kita ya Mbak ya, karena nanti rencananya di seluruh bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura 2.0 itu akan tersedia di Digital Lounge. Jadi, di mana ada Digital Lounge, di situ ada Dilo. Itu ya Mbak Sari ya? Sebagai robot yang berada di bandara, robot Dilo menyediakan informasi jadwal penerbangan. Robot Dilo juga dapat memutar film. Filmnya dapat disaksikan di layar yang berada di bagian dada robot. Film ini juga dapat diproyeksikan ke layar yang lebih lebar, atau ke dinding seperti ini. Nah, yang seru nih, Dilo dapat menari seiring dengan musik yang dikeluarkannya. Teman-teman juga boleh kok menari bersama Dilo. Dilo juga memiliki kamera yang dapat digunakan untuk memotret. Dilo sering terlihat berjalan-jalan di tengah keramaian tanpa menabrak. Robot ini dilengkapi dengan alat sensor khusus, sehingga dapat menghindar saat ada rintangan. Dilo akan otomatis berhenti atau berbelok apabila di depannya ada yang menghalangi, baik itu berupa orang ataupun barang. Dilo juga dapat memberi reaksi ketika disentuh bagian kepala dan tangannya. Wah, canggih ya robot Dilo. Siapa yang sudah pernah bertemu dengan robot Dilo? Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!